Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara muda menentukan faktor bilangan Materi ini khususnya untuk siswa kelas 4 SD Baik mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Sebelumnya mari kita lihat apa itu faktor bilangan Faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut Agar lebih jelas mari kita lihat contoh-contohnya Contoh pertama Tentukan faktor dari bilangan berikut dengan melengkapi tabel perkalian Tentukan faktor dari 15 Jadi faktor-faktor 15 Faktor dari 15 ini bisa dicari dengan cara mencari perkalian berapa saja yang menghasilkan 15 Jadi kita mulai dari bilangan 1 1 kali berapa sama dengan 15 Atau 15 bagi 1 sama dengan 15 Berikutnya kita naik ke bilangan 2 2 kali berapa sama dengan 15 Karena ini bilangan 15 ini adalah ganjil Maka tidak bisa dibagi dengan Tidak habis dibagi dengan bilangan 6 Maka 2 kita lewatkan Kita naik ke bilangan 3 3 kali berapa sama dengan 15 Yaitu 3 kali 5 Berikutnya 4 tidak ada Lanjut Perkalian 5 Nah perkalian 5 dengan 3 Berarti ini sudah ada Sehingga faktor dari 15 adalah 1 3 5 Dan 15 Baik kita lanjut ke contoh soal nomor 2 Tentukan faktor dari bilangan berikut dengan melengkapi tabel perkalian Jadi tentukan faktor dari bilangan 16 Seperti nomor 1 tadi Kita mulai dari bilangan 1 1 kali berapa sama dengan 16 Berarti 1 kali 15 Selanjutnya Kita naik ke 2 2 kali berapa sama dengan 16 Berarti 2 Berikutnya 3 kali berapa sama dengan 16 Berarti tidak habis Kita naik ke bilangan 4 4 kali berapa sama dengan 16 Berarti ini 4 kali 4 Nah ini berarti Sudah selesai Maka Maka Faktor dari 16 adalah 1 2 4 4 nya ini kita tulis sekali saja Berikutnya 8 Dan 16 Sehingga faktor dari 16 adalah 1 2 4 8 Dan 15 Kita lanjut ke nomor 3 Mari kita lihat soal nomor 3 Tentukan faktor dari bilangan berikut dengan melengkapi tabel perkalian Tentukan faktor dari bilangan 24 24 itu perkalian 1 dengan 24 Berikutnya Kalau 2 Berarti 2 kali 12 Selanjutnya 3 3 kali berapa sama dengan 24 3 kali 8 Berikutnya 4 Kalau 4 Kali berapa sama dengan 24 Berarti kali 6 4 kali 6 5 Tidak ada 6 kali 4 Berarti sudah ada Maka Faktor dari 24 Adalah 1 2 3 4 6 8 12 Dan 24 Sekarang mari kita cermati Soal nomor 1 Sampai 3 Nah kalau kita lihat disini Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Itu Disini kotaknya berbeda-beda Ini Ada 4 kotak Ini ada 6 kotak Ini ada 8 kotak Banyaknya kotak-kotak ini Tergantung dari Faktor-faktor yang dihasilkan dari Soal-soalnya Jadi tidak harus 4 kotak Atau 6 kotak Atau 8 kotak Baiklah adik-adik Agar kalian lebih menguasai materi ini Kita latihan 3 soal lagi Mari kita lihat soalnya Tentukan faktor dari bilangan berikut Nomor 4 25 Nomor 5 28 Dan nomor terakhir 30 Kita lihat Kita tentukan Faktor-faktor dari 25 Jadi Kita lihat Kita tentukan Faktor-faktor dari 25 Jadi 25 ini Itu perkalian berapa saja yang menghasilkan 25 Yang pasti adalah 1 Dikali 25 Berikutnya Adakah 2 kali berapa sama dengan 25 Tidak ada 3 juga tidak ada 4 juga tidak ada 5 kali 5 Berarti ini sudah selesai Hasil dari faktor-faktor 25 Adalah 1 5 Ini kita tulis sekali saja Berikutnya Dan 25 Selanjutnya nomor 5 28 Itu perkalian berapa saja yang menghasilkan 28 Adalah 1 dikali 28 Kalau 2 dikali 14 Kalau 3 3 adakah yang menghasilkan 28 3 kali 9 itu 27 3 kali 10 itu 30 Berarti 3 tidak termasuk Selanjutnya 4 4 kali 7 Nah 4 kali 7 Ini sama dengan 28 5 tidak ada 6 tidak ada 7 Nah 7 kali 4 Berarti ini sudah selesai Jadi faktor dari 28 Adalah 1 2 4 7 14 Dan 28 Lanjut ke nomor 6 30 Faktor-faktornya adalah Ini 30 kali berapa 30 itu perkalian berapa dengan berapa Yaitu 1 dengan 30 Yang jelas Yang jelas 1 dan 30 Selanjutnya 2 Atau 30 dibagi 2 Bisa? Nah bisa berarti Ini hasilnya 2 kali 15 3 Ini 3 bagi Ini 30 bagi 3 Berarti 10 Maka ini 3 kali 10 4 Tidak bisa 5 30 bagi 5 6 Berarti 5 Berarti 5 kali 6 30 Selanjutnya 6 sudah ada Maka Faktor dari 30 Adalah 1 2 3 5 6 10 15 Dan 30 Demikian Adi-adi Untuk materi kali ini Cara mudah menentukan faktor bilangan Untuk kelas 4 Terima kasih Kalian telah mengikuti video ini dengan baik Dan memberikan dukungan ini Sehingga video ini Lebih bermanfaat bagi banyak orang Sampai jumpa di video berikutnya Salam Sehat